selamat datang di dompati universiti bersama saya Taufik Dwi Shepriyansu Yandi sahabat sekalian kita lanjutkan proses belajar kita proses belajar untuk membuat desain PCB menggunakan software YGASO kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat sekalian untuk mengetahui bagaimana cara melakukan auto routing pembuatan layout PCB jadi dalam pembuatan PCB menggunakan CAD atau salah satunya adalah EGASO ini ada istilah root yaitu menghubungkan atau membuat jalur-jalur yang menghubungkan antara PCB antara komponen-komponen yang telah dibuat berdasarkan skematik disini ada garis kuning dalam layout editor ini untuk komponen-komponennya sudah terdapat garis bantu ya yang berwarna kuning ini adalah garis bantu yang mana garis bantu ini terjadir dari pembuatan skematik jadi pembuatan garis-garis bantu ini tidak ter generate oleh oleh kita di layout editor tapi secara otomatis terjadir telah apabila kita membuat skematik seperti ini dan kaki-kaki komponen telah kita hubungkan dengan benar di saat kita membuat desain skematik baik kita kembali ke layout editor nah saat ini saya ingin membantu memandu sahabat sekalian untuk mengetahui bagaimana cara melakukan auto-routing karena ada dua cara pertama otomatis atau auto-route dan yang kedua adalah manual root atau secara manual nah nanti bisa dipilih apakah suka menggunakan auto-route ataukah manual root nah sekarang yang ingin saya tunjukkan adalah yang auto-route baik sebelumnya kita sedikit merapikan dulu tata latak daripada komponen-kombonen yang ada di sini supaya menjadi sebuah PCB yang baik ini kita tata dulu ini ini ya kurang lebih nanti kalaupun ada kurang-kurang bisa disenggulakan oleh sahabat sekalian sendiri ya ini kita rapikan supaya baik seperti ini kemudian kita kasihkan semuanya sudah ada posisi yang baik ya seperti ini nah kita tadi sudah menggunakan beberapa fitur gabungan yang pada video yang sudah kita belajari belajari dalam video tutorial sebelumnya itu untuk memindahkan komponen memutar komponen kemudian misalkan ini mirror tapi tidak perlu karena disini tidak tidak melakukan di mirror untuk komponen-komponen yang tersebut di dalam sistem minimum ATMK8 ini oke ini kita rapikan baik baik sudah sementara seperti ini dahulu nah sekarang untuk proses auto rootnya adalah dengan menggunakan tombol auto router yang ini tombolnya di bawah ini klik saja kemudian akan terampil terbuka jendela auto router setup nah pada auto router setup ini yang menjadi fokus kita adalah pada tab general ini adalah merupakan nomor-nomor layer layer atas atau layer 1 top dan sampai layer yang ke-16 bottom nah untuk desain BCB yang ingin kita buat adalah desain BCB single layer saja yaitu jalur tembaga nya itu berada di bawah sedangkan layer atasnya tidak ada jalur tembaga nantinya dalam pembuatan atau realisasi pembuatan BCB nya sehingga untuk top layer ini kita pilih menjadi N or A seperti ini sehingga yang aktif yang menggunakan tanda step ini hanyalah pada layer bawah bottom demikian baik kita klik ok setelah kita klik ok ini nantinya akan langsung komputer akan langsung ya komputer dengan bantuan software ini akan langsung melakukan routing jalur-jalur BCB secara otomatis sehingga kita tinggal menunggu sampai proses selesai atau 100% baik kita klik saja ok kecepatan dari proses routing ini tergantung pada kemudahan tingkat sumit tidaknya apa namanya kompon-kompon ini untuk dihubungkan jadi ini juga berhubungan dengan jumlah kompon yang digunakan dalam sebuah design PCB yang kita buat baik disini sudah selesai proses auto routing kita lihat notifikasi disini jadi dari informasi auto routing yang ada pada di pojok kiri ini ternyata baru 89,6% jalur-jalur BCB itu selesai dirute ya dihubungkan dengan jalur-jalur tembaga nanti ketika didesesikan seperti ini lihat ini jalur-jalur warna biru ini adalah hasil routingnya jalur-jalur BCB yang sudah dibuat oleh apa namanya ikat gesop secara otomatis dan masih ada beberapa jalur yang belum terhubung ini masih ada tanda apa namanya garis bantu yang hubungkan antar komponen tapi belum menjadi biru atau dirute nah sehingga ini belum ternyata dengan auto routing pun komputer belum bisa melesaikan BCB dengan baik dan satu lagi kalau kita cermati disini hasil daripada auto routing ini jalur-jalurnya tidak begitu teratur tidak rapi dan semuanya ukurannya sama ini lebar 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 jalurnya ini sama semua ini jadi tidak kita tidak bisa melakukan apa-apa tidak bisa menginterupsi karena ketika menggunakan auto routing ini kita tidak bisa melakukan apa namanya interupsi proses daripada auto route itu sehingga kita hanya bisa menunggu dan menerima hasilnya saja nah ini adalah proses auto route dan nanti akan saya tunjukkan cara untuk melakukan manual route pada video tutorial selanjutnya nah demikian cara melakukan auto routing untuk lebar pcb yang sedang kita bikin demikian sampai bertemu pada video tutorial selanjutnya selamat menikmati